Intro Halo semuanya, berjumpa kembali bersama saya di channel Ampaedah, di mana lagi kalau bukan MR Film. Nah, kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah klasik yang selalu menarik jika dibuat menjadi film. Judul filmnya, Nobody, tahun 2021. Dalam film ini ceritakan ada seorang agen khusus rahasia yang telah pensiun dalam pekerjaannya. Hingga suatu saat, ada kejadian yang membuat gairah membunuhnya bangkit kembali. Instinct predatornya muncul kembali dan siap membantai para mafia yang menyenggolnya. Sengbak atau senggol tembak menjadi adegan biasa dalam film ini. Garis besarnya, film ini memang satu grup dengan John Wick. Jadi, jika kalian cinta pada trilogi John Wick, mungkin film ini mampu mengempaskan dahaga kalian akan aksen sengcok sengbak ala akhir khusus. Bagaimana filmnya? Langsung aja kuih, gue mulai alur ceritanya. Alkisah, saya akan merenggalkan pemeran utama dalam film ini. Dia bernama Harts. Keseharian Harts sangat biasa. Dia seperti bapak-bapak pada umumnya. Harts bekerja di sebuah perusahaan milik mertuanya. Semua tampak biasa saja hingga suatu malam terjadi perampokan di rumahnya. Harts mengetahui ada perampok di rumahnya. Namun tak lama, Harts diancam oleh si perampok. Sang perampok itu kemudian hanya mengambil uang receh. Dan tiba-tiba, anak Harts mencoba melawan para perampok. Yang mengejutkan, Harts menyuruh anaknya untuk melepaskannya. Entah apa pikiran si Harts sampai menyuruh melepaskan perampok tersebut. Akibat sikapnya yang dianggap culun, orang-orang di sekitar sangat kecewa padanya. Sang istri menganggap Harts selalu tak bisa diandalkan. Bahkan tetangganya juga meremehkan sikap Harts yang terlalu cemen. Saat tiba di kantor, adik kiparnya juga merendahkan atas sikap Harts. Adiknya kemudian memberikan senjata untuk Harts membela diri. Di dalam kantornya, Harts punya radio analog yang nampaknya tak bisa di-hack oleh siapapun. Dengan radio tersebut, Harts berhubungan dengan seseorang yang sangat dekat padanya. Gossip tentang perampokan Harts dengan cepat menyebar. Di balik radio tersebut juga telah mengetahuinya. Namun tidak seperti yang lainnya, dia tidak meremehkan Harts. Tapi dia bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Harts lalu mulai bercerita bahwa kejadian sebenarnya adalah Harts membiarkan para perampok karena mengetahui senjata yang dipegang perampok itu tak ada peluru. Itu artinya mereka hanyalah perampok amatir yang mencuri uang receh kembalian Indomaret. Setelah bercerita, orang dalam radio itu pun mengingatkan Harts untuk tetap tenang. Saat Harts pulang ke rumahnya, anak perempuan yang bilang bahwa kalung kucingnya telah hilang. Mungkin ikut diambil para perampok kemarin. Mendengar perkataan anaknya yang polos, Harts mulai merasa bersalah telah melepaskan para perampok tersebut. Dia kemudian pergi ke tempat ayahnya di panti jompo untuk bersiap mencari perampoknya. Setelahnya, Harts mulai datangi para pembuat tato di kota untuk bertanya siapa pemilik tato tersebut. Hingga tiba saatnya, Harts masuk ke tukang tato para penjahat. Merasa terancam, tukang tato bersiap melawan Harts. Namun tiba-tiba ada seorang kakek yang melihat tato di tangan Harts. Kakek itu berterima kasih atas jasa Harts dan pergi dengan ketakutan. Terima kasih atas jasa. Saat saya melihat tatapan si kakek, muncul pertanyaan siapakah Harts sebenarnya? Sebegitu besarkah pengaruh Harts masa lalu? Melihat sikap si kakek, mereka yang tadinya ingin melawan kemudian menjadi ramah banget. Dari informasi si tukang tato, Harts kemudian mengetangi para perampok tersebut. Harts dengan tegas bertanya tentang kalung kucing anaknya. Namun perampok tersebut tak mengerti kalung kucing yang dimaksud. Yang mereka tahu mandi kucing kotak. Tak lama ada suara bayi menangis. Harts pun kemudian pergi keluar dan meluapkan emosinya yang terpendam sekian lama pada sebuah tembok. Karena perampok tersebut punya bayi, Harts seakan-akan tak bisa menyalurkan hasrat birahi untuk menghajar seseorang. Harts lalu kembali ke rumahnya dengan perasaan emosi yang terpendam. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba ada sekelompok pemuda yang sedang mabuk membuat onar di dalam bus. Harts merasa mereka adalah sasaran tepat untuk melampiaskan nafsu barbar Harts saat itu. Harts menutup pintu bus dan membuang isi senjatanya. Dan pesta pun dimulai. Setelah hampir membunuh semuanya dengan tangan kosong, Harts memilih melanjutkan perjalanan ke rumahnya dengan berjalan kaki seorang diri. Begitu sampai di rumah, istrinya melihat luka-luka pada tubuh Harts. Dia kemudian merawat Harts dan menjadi sayang kembali pada Harts. Oke sampai disini, ceritanya gue geser sedikit ke seorang mafia Rusia bernama Yulian. Yulian adalah seorang mafia yang punya peran penting mengawasi keamanan lembaga keuangan Opsak. Tidak dijelaskan apakah Opsak ini kartel atau lembaga manilondri elit-elit Rusia. Yang jelas, Opsak punya peran penting di seluruh kelompok mafia. Berat banget kan kerjaannya? Tapi coba lihat kelakuannya. Nah, karena kelakuannya, Yulian ditegur oleh kliennya. Merasa takut kehilangan kliennya, Yulian lalu membunuh seseorang di dalam bar tanpa rasa bersalah. Tak lama, Yulian ditelepon anak buahnya. Yulian mendapat info bahwa adiknya saat ini sedang koma di rumah sakit akibat dipukulin. Yulian kemudian bertanya pada anak buahnya yang seharusnya menjaga adiknya. Nama mereka semua mengaku dipukul oleh satu orang tak dikenal. Dan ternyata orang tersebut adalah Huts. Namanya mafia pasti balas dendam dong. Yuli kemudian diberikan kartu debit milik Huts. Kembali pada Huts, berita kemarahan Yuli sudah tersebar ke seluruh mafia-mafia elit di sana. Hingga saatnya, Huts dihubungi oleh seseorang yang memperingatkan bahwa Huts gak lama lagi bakal jadi buronan mafia nomor satu saat ini. Mengasa tak bersalah, Huts kemudian mendatangi mantan bosnya di sebuah tukang cukur. Asli Garut. Mantan bosnya sudah menduga bahwa Huts akan mencari tahu soal Yuli. Karena ini seperti rantai yang tak pernah putus. Maksudnya, jika ada kejadian pembunuhan, ya pelakunya pasti kita-kita aja. Di sisi lain, anak buah Yuli terus mencari tahu dari data kartu debit milik Huts. Namun semuanya nampak biasa-biasa saja. Huts bukan gangster, mafia, bahkan ahli kumpul. Anak buahnya kemudian mencoba tanya seseorang di Pentagon siapa Huts sebenarnya. Agen di Pentagon tak bisa menemukan database Huts di komputer. Dia kemudian menyelidiki berkas-berkas top secret yang selama ini disembunyikan. Dan ternyata ada informasi Huts di Pentagon yang disembunyikan. Dan karena melihat informasi inilah, anak buah Yuli yang mencari tahu langsung ketakutan dan memutuskan berhenti bekerja pada Yuli. Informasinya agak kurang jelas. Saya sendiri gak tahu arti dari foto-fotonya. Yang jelas ini mempertebal pertanyaan saya. Siapa Huts sebenarnya? Apakah anggota Avenger, ataukah bagian dari Justice League, atau sebenarnya Huts satu lintingan dengan James Bond? Kira-kira mana yang benar? Begitu mengetahui siapa yang menghajar adiknya, Yuli langsung menyuruh anak buahnya menangkapnya. Di tempat berbeda, Huts sedang makan malam bersama keluarganya. Mengetahui ada mafia yang datang, Huts selalu memasukkan keluarganya ke ruang basement dengan keamanan yang canggih. Dan dimulailah pembantai Ahna seorang diri dengan alat seadanya. Huts berhasil dirumpukan dari belakang. Huts kemudian diculik untuk menemui Yuli. Namun dalam perjalanannya, Huts mampu dengan mudah melepaskan Borgoth dari tangannya. Dan dia kemudian mencoba kabur. Setelah mobilnya terguling, Huts kemudian kembali ke rumahnya untuk menyelamatkan keluarganya. Setelah ganti baju, Huts kemudian mengiring keluarganya pergi dari rumah untuk sementara. Kemudian, Huts mengumpulkan anak buah Yuli di ruang basement. Disinilah, Huts memberikan cerita rekam jejaknya sebagai agen rahasia khusus yang ditugaskan untuk menghapus jejak para mafia. Diceritakan, tak ada satupun organisasi yang berani padanya. Hingga suatu saat, Huts mendapat tugas untuk membunuh seorang penipu pangkalan militer di negaranya. Dia bukan mafia. Dia juga bukan penjahat. Dia hanya mencuri uang 3 juta dolar. Merasa kasihan, Huts memberikan kesempatan kedua padanya. Satu tahun kemudian, Huts melihat buronannya pindah ke wilayah terpencil dan hidup bahagia dengan keluarga kecilnya. Merasa hidupnya penuh kehampaan tanpa keluarga, Huts memutuskan pensiun dan membina rumah tangga. Saat bercerita, anak buah Yuli telah mati. Tak lama, Huts membakar basement yang memang dirancang untuk terbakar tanpa meninggalkan jejak. Setelahnya, Huts menghubungi ayahnya agar berhati-hati saat ini. Dan benar saja, ayahnya didatangi oleh anak buah Yuli. Namun yang mengejutkan, ternyata ayahnya juga mantan agen rahasia. Huts kemudian membawa emas simpanannya hasil dia bekerja sebagai agen rahasia. Emas itu dia tawarkan pada mertuanya agar mau menjual pabrik miliknya. Mertuanya kemudian deal dengan Huts, walaupun adik kibarnya tak setuju pabrik itu dijual. Setelah membeli pabrik mertuanya, Huts memasang jebakan untuk Yuli dan kawan-kawan. Setelah menyiapkan rencana, Huts kembali menyalakan sebuah radio dan berbicara dengan orang yang tak lain adalah adik angkatnya. Adiknya juga seorang agen khusus, namun dia tak mau ikut campur dalam masalah Huts yang ceroboh. Merasa tak ada yang mau membantu, Huts kemudian pergi sendiri membantai karyawan obsak yang mana uang di sana adalah tanggung jawab Yuli. Huts lalu membakar semua uang di sana. Namun Huts bukan yang kabur malah mendatangi markas Yuli di bar. Dengan bom di tangan, Huts menasihati Yuli agar segera bertobat dan ikut pengajian rutin. Namun Yuli tak berkeming dan membiarkan Huts keluar bar seorang diri. Sebenarnya bukan tobat yang Huts inginkan dari Yuli, melainkan mengajak perang dengan halus. Yuli pun terbawa suasana dan ikut ke dalam permainan Huts. Mereka lalu terlibat kejak-kejaran dan saling tembak dengan sengit. Dan tibalah Huts di depan pabrik miliknya. Ya, Huts berhasil memencing Yuli ke dalam jebakan. Saat Huts terdesak, muncul bantuan ayah dan adik angkatnya. Walau sudah tua, ayah Huts sangat rindu masa-masa kejayaan dirinya sebagai agen rahasia. Adiknya juga hebat dalam bertugas. Dia mampu membunuh triple kill dalam satu tembakan. Edian ya. Pertempuan sengit akhirnya berhenti ketika Huts dan keluarganya kehabisan peluru. Dan tinggallah Yuli yang punya senjata. Namun Huts gak habis akal. Sebagai agen rahasia sejati, dia menyerang Yuli dengan bom yang ditempel ke kaca anti peluru. Setelah pembantayan, Huts kemudian ditangkap oleh agen polisi. Namun ketika diinterogasi, kedua agen polisi ini dihubungi oleh lembaga khusus secara bersamaan yang meminta Huts dilepaskan. Dan keduanya nampak sok menerima telepon tersebut. Lantas, siapakah Huts sebenarnya? Kenapa dia sangat dilindungi? Latar kemudian berganti tiga bulan kemudian. Huts sedang memilih rumah mewah yang bagus. Yang anehnya, agen property juga mendapatkan telepon dari nomor tadi kenal. Telepon itu kemudian diterima oleh Huts. Dan itulah akhir ceritanya. Film ini mengingatkan saya pada agen-agen rahasia seperti John Wick dan James Bond. Dimana mereka pengen pensium tapi terpanggil kembali karena satu dan lain hal. Saya yakin film ini pasti ada kelanjutannya. Minimal, film selanjutnya menceritakan masalah Luhat sebagai agen khusus. Karena di film ini kita belum tahu dia bekerja dengan siapa dan sebagai apa. Pandangan saya pribadi menerawang film ini menjadi sequel yang layak ditunggu kelanjutannya. Lantas balik lagi, siapakah Huts sebenarnya? Oke sekian video gue kali ini. Gue ucapkan terima kasih telah menonton.